Hai baik bismillahirrohmanirrohim eh materi dasar desain grafis kemarin sudah sampai pada ini ya tentang new rom template ini sudah Oh Hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pilihan merupakan pilihan, sudah tampil. Ini yang sudah centangnya, berarti sudah tampil. Nah, yang belum berarti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk menampilkan proses instalasi dari CorelDRAW ini. Jadi, sehariannya akan saya ubah, kalian nanti bisa menyaksikan untuk proses instalasinya. Nah, ini adalah proses instalasi CorelDRAW Graphics Suite, kebetulan yang versi 12. Nah, bisa disimak ya. Pertama, buka masternya, master program CorelDRAW-nya, lalu cari yang namanya setup.exe. Dot itu maksudnya titik ya. Nah, itu untuk username, bisa diisi siswa tiga atau nama kalian. Organisasi diisi, tidak apa-apa, tidak diisi juga tidak apa-apa, terserah. Yang paling penting adalah serial number ini harus diisi sesuai dengan kode yang diminta. Kita ada serialnya langsung, jadi kita tinggal copy paste saja. Terima kasih. 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 nah itu tadi adalah langkah untuk menginstall menginstall aplikasi Corel Draw nah untuk proses ini nanti apabila nanti kalian masih perlu melihat lagi prosesnya nanti bisa diakses di youtube ya nanti linknya akan saya kirimkan setelah mengetahui proses instalasi maka kita sekarang masuk ke teori kembali kita akan pelajari lagi teorinya prakteknya nanti apabila kalian ada yang minta masternya saya bisa kasih nanti supaya bisa di install di laptopnya atau di komputernya untuk bisa di pelajari lagi di rumah untuk mengatur rulers grid dan grid lines nanti bisa diikuti perintahnya yang ada disini ya klik ruler set up untuk menghenti ukuran rulers ini nanti tinggal diikuti saja insyaallah cepat bisa berikutnya menyimpan dokumen cara menyimpan dokumen sama seperti aplikasi atau program lain yaitu setelah dokumen selesai dikerjakan biasanya akan disimpan dalam sebuah file file baru bisa langsung disimpan dengan mengklik file save akan muncul kotak dialog untuk menamai dokumen untuk menyimpan file lama dengan nama baru file save as ya nah ini gak perlu pusing kalian di bagian ini karena ini baru teorinya saja nanti kalau praktek kita bisa mempelajarinya lebih mendetail lagi pada kotak dialog auto backup isilah bagian auto backup if free dengan waktu yang diinginkan ini untuk membreak up atau istilahnya itu untuk menjaga khawatir nanti ada yang hilang pada saat sedang memerjakan tugasnya mengakhiri dokumen dan korel draw 12 ini biasanya langsung klik tanda merah ini to exit korel draw tapi kalau menentu dokumen saja kita pilih yang tanda silang yang ada di bawahnya nah ini sudah mulai membuat desain ini salah satu contohnya ya anda suka minum kopi karena di bawahnya diberikan gambar kopi kemudian diberikan tulisan hubungi dakwajan nomornya ini jangan dihubungi beneran ini tidak tahu nyambungnya kemana nanti desain teks nanti bisa seperti ini semangai lah kemudian nanti bisa ditinggikan ketik teks semangai lah kemudian drag persegi 4 yang ada di tengah atas untuk mendapatkan tinggi teks dan drag persegi 4 yang ada di tengah samping kanan untuk mendapatkan panjang teks seperti itu nantinya ya dan kita akan mencoba untuk membuka tutorial berikutnya ini adalah latihan 1 avi kita coba buka oh ini ya nantinya ya ini nanti bisa diikuti nah ini untuk tutorial 2 berikutnya yang nanti bisa kalian diikuti kalian diikuti nantinya ya nah ini tampilan pertama pada saat kita membuka program aplikasi Corel Draw new ini artinya membuat dokumen baru recently used ini berarti nanti membuka file yang terakhir kita pakai atau yang sering kita pakai open ini untuk membuka file new from template berarti kita sudah mau membuat dokumen baru tapi yang sudah ada format formatnya kita tinggal ganti-ganti saja tuh bisa Corel Tutor berarti untuk tutorial penggunaan aplikasi Corel Draw ini what's new berarti apa yang baru yang ada di penawaran dari Corel kita bisa melihat dari sana berikutnya ini pilih new nah akan muncul tampilannya seperti ini disini adalah judul judulnya namanya graphic 1 kemudian di bawahnya ada file edit view seperti biasa kemudian disini ini tool-tool yang nanti bisa kita pakai disini ukuran dokumennya letter kalau kalian tahu kertas HVS kalau letter itu yang lebih kecil lagi kalau A4 lebih kecil lagi dari A4 jadi ada kertas HVS terus yang lebih pendek lagi itu ada yang namanya A4 lebih pendek lagi itu letter ya jadi kalau HVS itu panjangnya 13 inci kalau A4 itu sekitaran kalau dibuat ini sebentar kita bisa lihat disini bisa ada oh iya ini bukan programnya ini video kalau untuk A4 itu dia sekitaran 12 koma berapa itu cm sorry inci tapi kalau cm itu 29 cm jadi kalau HVS itu kalau dibuat cm ya 33 cm terus kalau A4 itu 29 cm terus kalau letter ini 27 cm 27 lebih berapa ini kalau dibuat inci itu 11 inci kalau kalian mau merubah kertasnya bisa langsung merubah dari sini nantinya ini satuannya inci baik ini langkah berikutnya nah itu kalau mau dilubah menjadi ukuran HVS maka kita henti menjadi 13 inci maka yang lebih panjang kebawahnya ini untuk mengganti landscape atau portrait nya ini sebenarnya ada suaranya tapi sudah menampil ya sekali semua jadi lihat . B . 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 selamat menikmati 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 secara selamat menikmati 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 nah ini selamat menikmati 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 Kamu sudah lihat ke samping kanan Maka dia akan persis menjadi persegi Nah seperti ini Setelah dilepas Nanti dia akan menjadi persegi yang kita inginkan Berikutnya ada objek lain lagi Nah itu bisa langsung dari tengah Nantinya Tinggal digeser Menggunakan tombol kontrol Jadi gesernya sambil melakukan kontrol Maka dia posisi dari tengah Langsung ke samping Dia akan langsung muncul sentral dari tengah Yang kita klik di Itu hanya trik saja Dan nanti kamu bisa Memadikulasi sendiri Supaya nanti hasilnya lebih selesai Dengan yang kalian inginkan Jadi menggunakan tombol shift Ini untuk persisi Panjang dan lebarnya Kalau menggunakan tombol kontrol Maka posisi dari tengah Digeser ke samping Itu akan menjadi sentral Ada grab paper tool Ada poligon tool Nah ini sekarang yang dipilih poligon tool Kita tinggal geser saja Nah setelah itu kita akan bersiapkan Menekan tombol shift Nah kalau shift Langsung jadinya seperti ini Panjang dan lebarnya itu menjadi simetris Hasilnya bisa sempurna Setelah itu kita akan memberi warna Ini pilihannya Oh ternyata kita masuk ke bawah dulu Untuk menampakkan objek lain Posisinya tetap poligon tool Kita coba cek Sama ya Seperti di atas caranya Cuma kita pilih star kalian sekarang Akan langsung menjadi Bintang Nanti kamu buat objek-objek Bisa menggunakan cara ini Nanti video ini silahkan disimak kembali Supaya kalian punya gambaran yang lebih lengkap Nah ini bisa ditambah Kalau menjadi bintang 4 bisa Bintang 3 bisa Tinggal merubah angka yang ada di atas Terima kasih Sudaka itu diberi warna biru caranya cukup mudah tinggal klik objeknya kemudian kamu klik sebelah kiri pada warna yang tersedia di sebelah kanan kalau mau memberikan warna pada garisnya jangan lupa cukup klik kanan nah ini kalau klik kiri jadinya warna kuning seperti ini ya nah itu cara memberi warnanya sama klik maka akan langsung berubah backgroundnya kalau klik kanan barisnya yang diberi warna nah kalau bintang ada perbedaan biasanya nah yang tengahnya tidak ikut ya itu kalau yang hidup bintang garisnya dipilih warna biru selamat menikmati terus dipertebal tombol untuk mempertebal di icon nomor tiga dari bawah ya itu kalau mau diganti merah tinggal klik kanan saja pada warna yang kita inginkan baik ini kita percepat supaya kita tidak terlalu lama ini untuk mengganti warna-warna untuk garis tinggal klik kanan saja pada warna yang dimaksud kita percepat supaya pembelajarannya bisa lebih efektif nah ini hasil akhirnya ya seperti ini baik selamat menikmati